Shalom selamat pagi, perkenalkan nama saya John Pak Pahan Hari ini hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 Pada pagi hari ini saya akan bicara dengan tema Pandangan Al-Quran terhadap orang-orang Kristen Saya ulangi, pada pagi hari ini saya akan bicara dengan tema Pandangan Al-Quran terhadap orang-orang Kristen Mari kita mulai Pandangan Al-Quran terhadap orang-orang Kristen Satu, orang Kristen sesat Al-Quran surat 4 Anissa ayat 44 Apakah kamu tidak melihat orang-orang yang telah diberi bahagia dari Alkitab atau Taurat Mereka memilih kesesatan dengan petunjuk Dan mereka bermaksud supaya kamu tersesat menyimpang dari jalan yang benar Kita lihat Al-Quran surat 7 Al-Araf ayat 175 Surat Al-Quran surat 7 Al-Araf ayat 175 Dan bacakanlah kepada mereka berita orang yang telah kami berikan Kepadanya ayat-ayat kami pengetahuan tentang isi Alkitab Kemudian dia melepaskan diri daripada ayat-ayat itu Lalu dia diikuti oleh setan sampai dia tergoda Maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat Satu, orang Kristen sesat Itu pandangan Al-Quran terhadap orang-orang Kristen Yang kedua, orang Kristen hina kalau tidak beriman kepada Al-Quran Saya ulangi sekali lagi Dua orang Kristen hina kalau tidak beriman kepada Al-Quran Kita lihat surat 4 Anissa ayat 47 Hai orang-orang yang telah diberi Alkitab Berimanlah kamu kepada apa yang telah kami turunkan Al-Quran Yang membenarkan kitab yang ada pada kamu sebelum kami merobah mukamu Lalu kami putarkan ke belakang atau kami kutuk mereka Sebagaimana kami telah mengutuk orang-orang yang berbuat maksiat pada hari Sabtu Dan ketetapan Allah pasti berlaku Yang ketiga, menangan Al-Quran terhadap orang Kristen Orang Kristen itu kafir Yang ketiga, orang Kristen itu kafir Kita lihat Al-Quran surat 3 Ali Imran ayat 100 Hai orang-orang yang beriman Jika kamu mengikuti sebagian dari orang-orang yang diberi Alkitab Niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir Sesudah kamu beriman Kita lihat Al-Quran surat 5 Al-Ma'idah ayat 17 Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata Sesungguhnya Allah itu ialah Al-Masih Putra Mariam Katakanlah, maka siapakah gerangan yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah Jika dia hendak membinasakan Al-Masih Putra Mariam Itu beserta ibunya dan seluruh orang-orang yang berada di bumi semuanya Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi Dan apa yang diantara keduanya Dia menciptakan apa yang dikehendakinya dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu Kita lihat Al-Quran surat 5 Al-Ma'idah ayat 72 Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata Sesungguhnya Allah adalah Al-Masih Putra Mariam Padahal Al-Masih sendiri berkata Hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah Maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga Dan tempatnya ialah neraka Tidaklah ada bagi orang-orang lalim itu seorang penolong pun Kita lihat Al-Quran surat 98 Al-Bayina ayat 1 Orang-orang kafir yakni ahli kitab Saya ulangi surat 98 Al-Bayina ayat 1 Orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang musrik Mengatakan bahwa mereka tidak akan meninggalkan agamanya Sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata Kita lihat Pandangan Al-Quran terhadap orang-orang Kristen yang keempat Yang keempat orang Kristen tidak boleh jadi pemimpin Yang keempat orang Kristen tidak boleh jadi pemimpin Kita lihat surat 5 Al-Maida ayat 51 Hai orang-orang yang beriman Janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu Sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain Barang siapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang lalim Kita lihat Al-Quran surat 5 Al-Maida ayat 57 Kita lihat Al-Quran surat 5 Al-Maida ayat 57 Hai orang-orang yang beriman Janganlah kamu mengambil jadi pemimpinmu Orang-orang yang membuat agamamu Jadi buah ejekan dan permainan Yaitu diantara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu Dan orang-orang yang kafir Orang-orang musrik dan bertakwalah kepada Allah Jika kamu betul-betul orang yang beriman Yang kelima Orang Kristen dilaknati Allah Yang kelima Orang Kristen dilaknati Allah Kita lihat surat 9 Al-Taubah ayat 30 Yang kelima Orang Kristen dilaknati Allah Kita lihat Al-Quran surat 9 Al-Taubah ayat 30 Orang-orang Yahudi berkata Ujair itu putra Allah Dan orang Nasrani berkata Al-Masih itu putra Allah Demikianlah Demikian itulah ucapan mereka Dengan mulut mereka Mereka meniru perkataan orang-orang kafir Yang terdahulu Dilaknati Allah lah mereka Dilaknati Allah lah mereka Bagaimana mereka sampai berpaling Yang keenam Pandangan Al-Quran terhadap orang-orang Kristen Yang keenam Allah orang Kristen ada tiga Yang keenam Allah orang Kristen ada tiga Kita lihat surat 4 Anissa ayat 171 Wahai ahli kitab Janganlah kamu menampuai batas dalam agamamu Dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah Kecuali yang benar Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Mariam itu adalah utusan Allah Dan yang diciptakan dengan kalimatnya Yang disampaikannya kepada Mariam Dan dengan tiupan roh darinya Maka berimanlah kamu kepada Allah Dan rasul-rasulnya Dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga Dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga Dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga Berhentilah dari ucapan itu Itu lebih baik bagimu Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa Maha Suci Allah dari mempunyai anak Segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaannya Cukuplah Allah sebagai pemelihara Kita lihat Al-Quran surat 5 Al-Ma'idah ayat 73 Surat 5 Al-Ma'idah ayat 73 Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasannya Allah adalah salah satu dari yang tiga Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasannya Allah salah satu dari yang tiga Padahal sekali-kali tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang Esa Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu Pasti orang-orang kafir diantara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih Kita lihat Al-Quran surat 38 saat ayat 7 Kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir Ini mengesahkan Allah Tidak lain hanyalah dusta yang diadadakan Kita lihat pandangan Al-Quran terhadap orang-orang Kristen yang ketujuh Orang Kristen mengadang-adakan Rabbania Kita lihat Al-Quran surat 57 Al-Hadid ayat 27 Kemudian kami irinkan di belakang mereka Rasul-Rasul kami Dan kami irinkan pula Isa Putra Mariam Dan kami berikan kepadanya Injil Dan kami jadikan dalam hati orang-orang yang mengikutinya rasa santun dan kasih sayang Dan mereka mengadang-adakan Rabbania Dan mereka mengadakan Rabbania Dan mereka mengadakan Rabbania Padahal kami tidak mewajibkannya kepada mereka Tetapi mereka sendirilah yang mengadak-adakannya Untuk mencari keridaan Allah Lalu mereka tidak memeliharanya Dengan pemeliharaan yang semestinya Maka kami berikan kepada orang-orang yang beriman diantara mereka pahalanya Dan banyak diantara mereka orang-orang fasik Kita lihat yang ke delapan Pandangan Al-Quran yang ke delapan terhadap orang-orang Kristen Orang Kristen suka merobah-robah firman Allah Orang Kristen suka merobah-robah firman Allah Kita lihat Al-Quran surat 5 Al-Maidah ayat 13 Tetapi karena mereka melanggar janjinya Kami kutub mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu Mereka suka merobah perkataan Allah dari tempat-tempatnya Saya ulangi sekali lagi Mereka suka merobah perkataan Allah dari tempat-tempatnya Saya ulangi sekali lagi Mereka suka merobah perkataan Allah dari tempat-tempatnya Dan mereka sengaja melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diperingatkan dengannya Dan kamu Muhammad senantiasa akan melihat kehianatan dari mereka Kecuali sedikit diantara mereka yang tidak berkhianat Maka maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka Dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik Kita lihat Al-Quran surat 5 Al-Maidah ayat 41 Hai Rasul janganlah hendaknya kamu disedihkan oleh orang-orang yang bersegera memperlihatkan kekafirannya Yaitu diantara orang-orang yang mengatakan dengan mulut mereka kami telah beriman Padahal hati mereka belum beriman Dan juga diantara orang-orang Yahudi Orang-orang Yahudi itu amat suka mendengar berita-berita bohong Dan amat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu Mereka merobah perkataan-perkataan taurat dari tempat-tempatnya Saya ulangi sekali lagi Mereka merobah perkataan-perkataan taurat dari tempat-tempatnya Saya ulangi sekali lagi Mereka merobah perkataan-perkataan taurat dari tempat-tempatnya Mereka mengatakan jika diberikan ini yang sudah diroba-roba oleh mereka kepada kamu maka terimalah Dan jika kamu diberi yang bukan ini maka hati-hatilah barang siapa yang Allah menghendaki kesesatannya Maka sekali-kali kamu tidak akan mampu menolak sesuatu pun yang datang daripada Allah Mereka itu adalah orang-orang yang Allah tidak hendak menyucikan hati mereka Mereka beroleh kekinaan di dunia dan di akhirat Mereka beroleh siksaan yang besar Kepandangan Al-Quran terhadap orang-orang Kristen yang ke-9 Orang Kristen suka mendengar berita bohong dan suka uang sogokan Saya ulangi sekali lagi Kepandangan Al-Quran terhadap orang Kristen yang ke-9 Orang Kristen suka mendengar berita bohong dan suka uang sogokan Kita lihat Al-Quran surat 5 Al-Ma'idah ayat 42 Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong dan banyak memakan yang haram Saya ulangi sekali lagi Surat 5 Al-Ma'idah ayat 42 Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong dan banyak memakan yang haram Jika mereka orang Yahudi datang kepadamu untuk meminta keputusan Maka putuskanlah perkara itu diantara mereka Atau berpalinglah dari mereka Jika kamu berpaling dari mereka Maka mereka tidak akan memberi mudarat kepadamu sedikitpun Dan jika kamu memutuskan perkara mereka Maka putuskanlah perkara itu diantara mereka dengan adil Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil Kita lihat Al-Quran surat 5 Al-Ma'idah ayat 62 Dan kamu akan melihat kebanyakan dari mereka orang-orang Yahudi bersegera membuat dosa permusuhan dan memakan yang haram Sesungguhnya amat buruk apa yang mereka telah kerjakan itu Kita lihat pandangan Al-Quran terhadap orang Kristen yang ke-10 Pendeta-pendeta tidak melarang berbohong dan memakan yang haram Yang ke-10 pendeta-pendeta tidak melarang berbohong dan memakan yang haram Kita lihat Al-Quran surat 5 Al-Ma'idah ayat 63 Mengapa orang-orang alim mereka pendeta-pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram Sesungguhnya amat buruk apa yang telah mereka kerjakan itu Kita lihat pandangan Al-Quran yang ke-11 terhadap orang-orang Kristen yang ke-11 Orang Kristen menjadikan pendeta-pendeta sebagai Tuhan selain Allah Yang ke-11 orang Kristen menjadikan pendeta-pendeta sebagai Tuhan selain Allah Kita lihat Al-Quran surat 9 At-Taubah ayat 31 Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah Dan juga mempertuhankan Al-Masih Putra Mariam Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain dia Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan Kita lihat yang ke-12 pendeta-pendeta memakan harta orang lain dengan jalan batil Yang ke-12 pendeta-pendeta memakan harta orang lain dengan jalan batil Kita lihat Al-Quran surat 9 At-Taubah ayat 34 Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani Benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil Dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkakannya pada jalan Allah Maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih Yang ke-13 orang Kristen tidak mempunyai pegangan Yang ke-13 orang Kristen tidak mempunyai pegangan Kita lihat Al-Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 113 Dan orang-orang Yahudi berkata Orang-orang Nasrani itu tidak mempunyai suatu pegangan Dan orang-orang Nasrani berkata Orang-orang Yahudi tidak mempunyai sesuatu pegangan Padahal mereka sama-sama membaca Al-Kitab Demikian pula orang-orang yang tidak mengetahui Mengatakan seperti ucapan mereka itu Maka Allah akan mengadili diantara mereka pada hari kiamat tentang apa Apa yang mereka berselisih padanya Yang ke-14 Orang Kristen memiliki Qiblat seperti orang Islam Yang ke-14 Orang Kristen memiliki Qiblat seperti orang Islam Kita lihat Al-Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 145 Kita lihat Al-Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 145 Dan sesungguhnya jika kamu mendatangkan sesuatu Dan kita lihat Al-Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 145 Dan sesungguhnya jika kamu mendatangkan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani Yang diberi Alkitab, Taurat, dan Injil Semua ayat keterangan mereka tidak akan mengikuti Qiblatmu Dan kamu pun tidak akan mengikuti Qiblat mereka Dan sebagian mereka pun tidak akan mengikuti Qiblat sebagian yang lain Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti keinginan mereka setelah datang ilmu kepadamu Sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk golongan orang-orang yang lalim Yang kelima belas, orang Kristen mencampur adukan yang benar dengan yang salah Yang kelima belas, orang Kristen mencampur adukan yang benar dengan yang salah Kita lihat Al-Quran surat 3 Al-Imran ayat 71 Hai ahli kitab, mengapa kamu mencampur adukan yang hak dengan yang batil Dan menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahui Yang ke enam belas, orang Kristen percaya kepada setan dan dikutuk Allah Yang ke enam belas, orang Kristen percaya kepada setan dan dikutuk Allah Kita lihat Al-Quran surat 4 Anissa ayat 51-52 Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang diberi bahagian dari Alkitab Mereka percaya kepada jib dan tagut Dan mengatakan kepada orang-orang kafir, musrik mekah Bahwa mereka itu lebih benar jalannya dari orang-orang yang beriman Mereka itulah orang yang dikutuki Allah Barang siapa yang dikutuki Allah Niscaya kamu sekali-kali tidak akan memperoleh penolong baginya Yang ke tujuh belas, orang Kristen mendustakan kitab Jabur Yang ke tujuh belas, orang Kristen mendustakan kitab Jabur Kita lihat Al-Quran surat 3 Al-Imran ayat 184 Jika mereka mendustakan kamu Maka sesungguhnya rasul-rasul sebelum kamu pun telah didustakan pula Mereka membawa mujijat-mujijat yang nyata Jabur Dan kitab yang memberi penjelasan yang sempurna Yang ke delapan belas, orang Kristen mengubah bacaan Alkitab Yang ke delapan belas, orang Kristen mengubah bacaan Alkitab Kita lihat Al-Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 79 Maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab Dengan tangan mereka sendiri Lalu dikatakannya ini dari Allah Dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu Maka kecelakaan besarlah bagi mereka Akibat dari apa yang ditulis oleh tangan mereka sendiri Dan kecelakaan besarlah bagi mereka Akibat dari apa yang mereka kerjakan Kita lihat Al-Quran surat 3 Al-Imran ayat 78 Kita lihat Al-Quran surat 3 Al-Imran ayat 78 Sesungguhnya diantara mereka ada segolongan yang memutar-mutar lidahnya membaca Alkitab Supaya kamu menyangka yang dibacanya itu sebagian dari Alkitab Padahal ia bukan dari Alkitab Dan mereka mengatakan ia yang dibaca itu datang dari sisi Allah Padahal ia bukan dari sisi Allah Mereka berkata dusta terhadap Allah sedang mereka mengetahui Kita lihat Al-Quran surat 4 Anissa ayat 46 Yaitu orang-orang Yahudi mereka merubah perkataan dari tempat-tempatnya Saya ulangi sekali lagi Surat 4 Anissa ayat 46 Yaitu orang-orang Yahudi mereka merubah perkataan dari tempat-tempatnya Kita lihat Al-Quran surat 4 Anissa ayat 46 Yaitu orang-orang Yahudi mereka merubah perkataan dari tempat-tempatnya Mereka berkata kami mendengar tetapi kami tidak mau menurutinya Dan mereka mengatakan pula Dengarlah sedang kamu sebenarnya tidak mendengar apa-apa Dan mereka mengatakan Ra'a ina Dengan memutar-mutar lidahnya dan mencela agama Sekiranya mereka mengatakan kami mendengar dan patuh dan dengar